Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Mereka di janjikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sorry Mas Siman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo Mas Siman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 itu sering dijadikan sebagai yang dijanji ketika awal-awal gitu betul bahkan saya juga pernah mendengar apa namanya apa namanya pengangkatan semacam pengangkatan dari BUNU jadi PNS gitu dan sebagainya jadi saya cukup memang cukup bersepakat karena memang kalau kita lihat antusias dari teman-teman guru honorer negeri terutama kenapa dia pengen banget masuk dalam petang mas itu salah satu sinyal salah satu sinyalemen bahwa teman-teman guru honorer di negeri itu memang apa namanya mengingat-mengingat itu bahkan kalau nggak salah sebenarnya kan permasalahan SP3K ini dimulai dari pencanangan atau menjawab permasalahan masalah guru honorer di Indonesia gitu kan terutama yang busanya di atas 35 plus kalau nggak salah yang pertama kali itu kan ini dicanangkan memang untuk 35 plus entah walaupun saya juga tidak memahami kenapa tiba-tiba proses seleksi guru ini tidak apa hanya hanya sampai di P3K kalau saya kalau nggak salah di awal-awal itu saya ingat dari Bapak Pan RB itu apa namanya pernah mengatakan bahwa seleksi guru itu bisa P3K dan CPNS gitu kan cuman ternyata pada hari ini yang terlihat malah justru apa namanya proses seleksi guru itu hanya menggunakan P3K jadi saya melihat kok jadi kayak nggak tepat gitu ya nggak apa nggak sesuai dengan konsep awalnya gitu padahal awalnya kita juga mikir luar biasa saya hanya belum sampai belasan tahun saya mengakti di negeri tapi yang saya lihat kan ada teman-teman guru yang bahkan yang tinggal 2 tahun lagi nih mas 2 tahun lagi dia pensiun dia masih jadi guru honorer gitu kan jadi sangat disayangkan banget gitu akhirnya kita mikir ya Allah sayang banget apa namanya